Intro Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan sore hari ini, kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Buat teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini dan yang baru bergabung tentunya selamat datang di channel ini ya Seperti biasa, di kesempatan sore hari ini kita akan upload pelintasan untuk melihat dari situasi atau kondisi yang didapatkan untuk hasil kinerja pada siang tadi Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini Ya jadi kita langsung saja untuk melihat dari situasi dan kondisi pada kesempatan sore hari ini Ini memang sudah sore sekali kita terbang jam 18 lebih 2 menit ini, tadi kita terbangkan drone Tapi seperti biasa, kita akan selalu memberikan informasi buat kalian semua Kita akan awali dari area Gardu PLN Jadi untuk pengerjaan di Gardu PLN sampai sore ini sudah terlihat semakin jelas tentunya Sedikit lagi akan terselesaikan di sana untuk pengerjaannya Dan beralih ke area Tower Risk Control, luar biasa sekali pada kesempatan sore ini Yaitu pada tanggal 6 Agustus 2021 Kita melihat kembali di kesempatan tadi siang, tidak terlihat ya pemasangan untuk rangka ini Dan capaiannya sampai sore ini luar biasa Jadi tadi dikerjakan jam 2.00 tentunya Sudah mulai dikerjakan untuk pengerjaan di bagian rangka atas ini Dan sekarang sudah dilakukan progres pemasangan Jadi seperti yang kita ketahui untuk rangka itu sendiri Digunakan di bagian rangka yang kemarin yang sudah dirakit itu ya Jadi tinggal dirakit saja karena memang dipakai baut di sana dan tinggal dibuka Lalu diluruskan saja dan akan terpasang seperti ini Jadi untuk di bagian tengah ini sudah terlihat rangkanya Untuk pemasangan di bagian atas, mantap sekali Sebentar lagi akan dilakukan progres penaruhan untuk bagian atapnya tentunya Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di gentry lampu start Bagaimana kondisinya pada sore hari ini Kita langsung saja menuju ke depan ini Nah jadi seperti yang kita lihat disini Sampai sore ini masih terlihat seperti biasa ya Di pantuan kita kemarin juga Untuk pemasangan di bagian kerangka atas Untuk gentry lampu start ini Masih seperti biasa Cuman diangkat satu kerangka dan satunya masih di bawah itu ya Jadi pemasangannya memang harus benar-benar teliti disini Mengingat dari tiangnya hanya satu Yang dipakai disini di bagian sebelah kiri saja Jadi keseimbangan dan kesesuaian harus benar-benar diperhitungkan Ya disini juga terdapat bandara merah putih ya Buat teman-teman semuanya yang banyak berkomentar Jadi kita tentunya akan memasang juga nanti di bagian tidur tertentu Untuk mengingat dari kemerdekaan negara Indonesia Nanti pada tanggal 17 Agustus 2021 ini Kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di area V Seperti yang kita lihat disini ya Pengecoran masih terus berlangsung sampai sore ini Bisa kita perhatikan bersama-sama Jadi para pekerja disini melakukan progres pengecoran Untuk fondasi kedua istilahnya ya Jadi supaya kuat nanti untuk area pedok ini Seperti yang kita ketahui untuk area ini Nanti akan digunakan sebagai tempat parkir para kru pembalap Maupun penempatan untuk fasilitas lainnya Setelah diadakan nanti untuk penggelaran MotoGP tersebut Ya untuk pengecoran akan terus dilakukan sampai tunnel pertama Supaya terkoneksi semuanya untuk fondasi dasar dulu Atau fondasi lantai pertama ini dulu Setelah itu akan dilanjutkan untuk pengecoran di lapisan kedua itu ya Supaya kita bisa segera mungkin untuk melakukan perakitan Di bagian pedok bentuk modular yang berada di bagian sebelah kiri Di trek lurus ini Ya kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada Di lintasan Sergi Medalika Seperti yang kita lihat disini Ini merupakan tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus ya Jadi untuk tunnel pertama ini sendiri Sudah bisa dikatakan rampung Disini sudah bisa dilewati tentunya Untuk menuju ke zona tengah Banyak sekali kendaraan dari satu minggu yang lalu Ya sudah bisa digunakan Tapi saat ini masih dilakukan sedikit penambahan Di bagian sayap sebelah kanan Yang berada di bagian dalam lintasan ini Seperti yang kita lihat disini Perakitan untuk fondasi bawah Maupun di bagian retaining wallnya Saat ini masih terus dikerjakan disini Supaya bisa terselesaikan Dan bisa dilakukan progres pengecoran Seperti yang dilakukan di bagian sebelah kanan kemarin Jadi untuk sampai sore ini ya Pengerjaan disini masih dipukuskan di semua titik Untuk pengerjaan di lintasan Sergi Medalika Memang tidak hanya dipukuskan di bagian tengah sepala Tapi di semua titik juga Seperti di bagian dining pembatas Maupun pengerjaan di bagian area grepol Rumput, area run off Dan sisi-sisi lain ya Terus dikerjaan secara bersamaan Supaya bisa terselesaikan Sesuai dengan schedule Atau harapan kita bersama Dan kita kembali ke trek lintasan Menuju tikungan pertama Seperti yang kita lihat disini Ini adalah hasil dari pengaspalan tadi siang Luar biasa sekali hasilnya mantap Ini merupakan area run off Yang di aspal tadi siang Seperti yang kita lihat disini Merupakan aspal lapisan kedua Atau aspal AC binder course Yang dilakukan di sisi run off Untuk terkoneksi menuju Kesambungan yang sudah dilakukan Lapisan kedua di depan sana Yaitu menuju tinggungan kedua Jadi seperti yang kita lihat disini Hasilnya mantap sekali Setelah ini akan dilakukan nanti Untuk progres lapisan ketiga Kita tunggu saja Karena di bagian tinggungan kelima Menuju ketujuh kemarin Sudah dilakukan untuk lapisan ketiga tersebut Yaitu lapisan SMA Atau stone matik aspal Dengan ketebalan 4 cm Untuk menyesuaikan dari area Kerb disana Maupun di bagian drainasi horoton Jadi untuk ketinggiannya Masih tinggi sedikit disini Untuk drainasi horoton maupun area kerb Karena belum dilakukan progres lapisan ketiga Nanti setelah lapisan ketiga Maka akan sama semuanya Di bagian area drainasi horoton Area kerb dan trek lintasan Seperti itu Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada pada kesempatan sore hari ini Kita akan upload pelintasan Buat kalian semua Untuk melihat dari Hasil kinerja sejauh ini Kita sudah berada di tinggungan ketiga Menuju keempat ini Disini juga sudah dilakukan progres lapisan kedua Baik di area runoff Maupun long live penalty Di bagian sebelah kanannya Dan di depan ini Di tinggungan kelima Menuju ke enam Sampai ketujuh ya Tentunya kemarin Kita perhatikan bersama-sama Sudah dilakukan lapisan ketiga Dengan ketebalan 4 cm Jadi hasilnya seperti yang kita lihat disana Untuk kesesuaian Dari drainasi horoton Yang ada di bagian sisi Trek lintasan Dengan area kerb yang ada disini Tinggal untuk pengasuhan di area trek lintasan Nanti kita akan tunggu Untuk area runoff Pengasuhan lapisan ketiga Boleh terputus Karena ini bukan trek utama tentunya Yang tidak boleh terputus nanti adalah Bagian trek lintasan Seperti yang kita ketahui Tapi artinya tidak boleh terputus Sebenarnya mungkin nanti akan Dileks kerjakan setiap hari Jangan dikerjakan 24 jam Kita tunggu saja Atau mungkin akan dikerjakan 24 jam Di bagian trek lintasan Untuk lapisan ketiga tersebut Ya kita lanjut lagi Dari tinggungan ke tujuh Menuju ke delapan Seperti yang kita lihat disini Pengerjaan juga masih berlangsung Di depan sana Ada apakah? Wow rame sekali ya Kita akan menuju ke sana untuk melihat situasi yang ada Jadi disini untuk bagian tengah Terlihat masih bolong ya Ini akan ditaruh untuk area kerb nanti Atau trek limit Yang berada di sisi batas trek utama Sebelah kiri Supaya batas dari para pembalap Nanti untuk memaju kecepatan ya Kalau sudah mendapatkan ada getaran-getaran Berarti sudah sampai di bagian Trek limitnya seperti itu Ya di tunnel kedua Setelah kita bisa perhatikan disini sudah mengering Untuk air yang ada disana Sudah mantap sekali Dan di depan ini merupakan Area run-off yang dilanjutkan Pada sore hari ini menjelang malam Jadi disini untuk sambungan yang kemarin Belum dilakukan untuk lapisan Pertama ya Jadi disini dilakukan kembali Untuk pengerjaan pada sore ini Untuk melanjutkan terkoneksinya Menuju ke jalur outer surface root yang berada disana Begitu juga di bagian sebelah kanan Nanti akan dilakukan oleh setengah sepalan Tetapi dilakukan disini dulu ya Kita bisa melihat disana Sudah disediakan ya Alat finisher maupun asfal Yang sudah dibawa oleh dom truk disana Dan pemadatan akan dilakukan nanti Setelah dihamparkan tentunya oleh alat tendang Maupun pyromatic tire roller Yang sudah bersiap di bagian sisi sebelah kiri Atau area outer line disana Luar biasa sekali disini akan dilakukan lembur Untuk reks pengal sepalan ya Tidak terlalu panjang ini Kita lihat ini kurang lebih dari Mungkin 70 meter atau 100 meter Kita lihat kurang ya Mungkin 50 meter ini Kalau kita lihat dari situasinya Dari sambungan tikungan ke-8 Menuju ke sebelah kiri untuk terkoneksi Menuju ke area outer surface root Dan kita lanjut lagi Kita tarik ke belakang disini Karena memang angin agak sedikit Lumayan pada sore hari ini Karena memang kalau sore hari Memang angin supaya-supaya disini Tidak terlalu kencang Tetapi lumayan berbahaya Buat drone kita tentunya ya Karena terkadang air yang angin Yang berasal dari lautan itu Begitu kencangnya Terkadang drone kita terkempas sedikit Ya di tikungan ke-10 Untuk arena off Juga sudah mulai disiapkan disana Untuk progress pengerjaannya Apakah sudah mulai dilakukan Atau belum Kenapa belum dilakukan Banyak sekali pertanyaan teman-teman Ya kita lanjut disini Nah ternyata Kenapa belum dilakukan progress pengerjaan disini Untuk lapisan kedua Ternyata sedikit diperbaiki ya Ada perbaikan sedikit Di bagian sisi lintasan Karena memang ini adalah Circuit yang berada di tepi Pantai tentunya Dibiarkan dulu Beberapa waktu ya Untuk mendapatkan hasil apakah Nanti kita nanya itu akan goyah Ya atau bagaimana Setelah itu apabila memang Sedikit ada permasalahan tentunya Mereka sudah tahu ya Dicek dulu sebelum melakukan progress pengerjaan diselan Jadi kenapa pengerjaan Teman-teman bilangnya Belang-belang Ada disana Ada disitu Ada disitu Tapi memang sudah dicek Uji lab semuanya Untuk kesiapan dari track lintasan Yang akan dilakukan progress pengerjaan Di uji dulu Untuk kesesuaiannya Supaya tidak menakjukan progress Bongkar pasang-bongkar pasang terus Seperti itu ya Karena ini merupakan tanahnya Berbeda sekali Dengan tanah yang berada di tengah kota Seperti itu guys Kita lanjut lagi ke depan Ini sudah sore sekali Terlihat agak gelap Ini memang sudah Azan maghrib Ini kita dengar Ini kita akan segera turun tentunya Tetapi tanggung ini sedikit Kita luruskan kembali Kita lanjut untuk lurus Masuk kita Menuju ke depan Ya sebelum kita maju ke depan Di tinggungan ke-13 Di sini juga dikerjakan sedikit Di bagian sebelah kiri track lintasan Ada apakah Mungkin perbaikan sedikit Kita lihat saja Nah ini dia Di sini akan dilakukan progress lanjutan Untuk pengas pelan di bagian sebelah kanan juga Maupun ke depan sebelah kiri Area foot Untuk tersesuaianya Di bagian sisi kiri dan kanan Untuk lintasan yang ada di tinggungan ke-13 Menuju ke-14 ini Ya di sini Di bagian track lintasan juga diukur ya Untuk kesesuaiannya Apakah ada sedikit getaran Atau sedikit perubahan Tetap dicek Setiap hari dicek Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar luar biasa Yang benar-benar mantap Dan siap untuk dilakukan progress lanjutan Pengas pelan Yang ada di lintasan sirkuit Mandalika Dan saat ini kita sudah berada Ya di tinggungan ke-14 menuju ke-15 Di sana sudah lampu menyalah Ini artinya akan dilanjutkan progress lembur Untuk sore ini Dilintasan sirkuit Mandalika Menjelang lembur Kita pantau ini Ini sudah Hazan Maghrib kita dengar Jadi waktunya kita turun ya Sudah disiapkan Untuk lampu penerang disini ya Untuk pengerjaan lanjutan Di bagian area Jalur fitline Maupun penghaparan Di bagian area grepol Yang belum terkoneksi semuanya Begitu juga untuk pengerjaan di area Pedok ya di sini ya Masih terus berlangsung sampai sore ini Dan akan dilanjutkan untuk lembur Ya terima kasih Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir ya Saya ucapkan Matur tampilasi semuanya Apabila kalian menyukai video ini Bisa dibantu channel ini Dengan cara like Share Dan subscribe Untuk itu Saya Joni Ahmad Mengucapkan Selamat Beristirahat Buat kalian semua Karena ini sudah Surat sekali Menjelang malam Untuk itu Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa